Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini Saya suka tengok komedi Saya suka tengok Lawak jenaka Saya suka tengok movie yang memang lawak Dan paling saya suka adalah kenyataan-kenyataan lawak dan lucu Daripada pemimpin-pemimpin parti politik yang menganggap akar rumbi seolah-olah tak faham langsung tentang politik Yang menganggap seolah-olah rakyat maharin ini semuanya babal-babal palui-palui tentang politik Yang faham dia sajalah Yang tak tahu semua rakyat kena ikut jawab ada cakap Contohnya Contohnya baru-baru ini Zahid Amidi berkata Barisan nasional berdepan laluan lebih sukar Jika PRU 15 tahun depan Saya punya persoalan ialah Jika PRU tahun depan Zahid Amidi yang masalah Maafkan saya Barisan nasional yang masalah Atau Zahid Amidi yang masalah Persoalan utama saya Kalau PRU 15 tahun depan Siapa sebenarnya yang ada masalah Barisan nasional kah Zahid Amidi kah Sebab Zahid Amidi kata Barisan nasional berdepan laluan lebih sukar Jika PRU 15 tahun depan Pada pendapat saya Jika PRU tahun depan itu lebih elok Sebab Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaqub dapat lebih mengambil hati rakyat Sebab secara tak langsung dia amat penting dalam Barisan nasional Dan paling bagus lagi Paling bagus lagi tuan-tuan dan perempuan Kalau Lazahid Amidi Turun daripada Presiden UMNO Dan pengurusi Barisan nasional Serahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaqub Barisan nasional kan jadi lebih kuat Jadi lebih panjang sebenarnya Lebih masa untuk bersiap-siaga Bagi Barisan nasional Saya tidak nampak Barisan nasional ada masalah Kalau PRU akan datang panjang Tapi yang mungkin ada masalah adalah Zahid Amidi Yang ada masalah sebenarnya bagi saya Mungkin adalah Zahid Amidi Kerana apa? Kerana dia akan melalui hari yang lebih sukar Kalau lah Kalau lah Kepimpinan sekarang ditukar lagi Kalau lah pembangkang sekarang menang lagi Memang Zahid Amidi memang Memang masalah Yang teramat-amat luar biasa besarnya Nah itu mungkin betul Tetapi kalau bilang BN masalah Kalau PRU 15 akan datang Saya tidak nampak itu Betul-betul boleh jadi kenyataan Zahid Amidi berpandangan Jika PRU 15 diadakan tahun depan Gabungan BN bakal berdepan laluan yang lebih sukar Susulan faktor ekonomi dan kadar inflasi Yang mungkin meningkat Katanya saya fikir tahun ini adalah Paling sesuai untuk kita adakan PRU 15 Kenapa tahun ini? Sedangkan ramai rakyat kata Tak perlu lagi lah Belum perlu Nak buat apa? Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakum oke Nak pilihan raya buat apanya? Kerajaan sekarang oke stabil? Kata Zahid Amidi Saya fikir tahun ini adalah Paling sesuai Untuk adakan PRU 15 Katanya ketika ditemui oleh pemberita Selepas merasmikan majlis penutupan Konvensyen Wanita BN Di pusat dengan Dunia Putra di Kuala Lumpur pada hari ini Berita ini diterbitkan 14 Ogos di Malaysia kini Ahmad Zahid berkata Kesiap siagaan BN untuk menghadapi PRU 15 Telah dimulakan di semua peringkat Dengan rancangan untuk bersaing Dengan semangat underdog C Bagi memastikan Jendera parti berusaha sebaiknya Untuk memperoleh sokongan pengundi Katanya Kita mesti mengusahakan lebih daripada Apa yang kita perolehi terdahulu Kita berusaha ke arah Untuk dominan pada PRU 15 kali ini Walaupun kita merupakan parti underdog Yang diserang daripada pelbagai sudut Terutama dengan isu-isu yang banyak ditujukan kepada kita Memanglah Bagaimana tak ada isu Kamu yang cipta isu Dan isu itu perlu dijelaskan kepada rakyat Ini bukan isu yang dibuat-buat Ini memang isu betul Sudah masuk dalam PSI Masuk dalam parlimen Disiasat Memang betul Nah sekarang ini Benda itu memang ada Tapi sekarang ini adalah pesta tuding-menuding Satu pun tak mengaku salah Jadi semua pun Tempiaskan kesalahan kepada orang lain Cuba supaya dapat Tempiaskan kesalahan kepada orang lain Zaid Amidi kata bukan saya Najib Razak kata bukan saya Hishamuddin kata bukan saya Habis siapa? Siapa? Aduh Kalau Najib pun bukan salah Muhyiddin Muhyiddin pula Muhyiddin lagi Hishamuddin pun tak salah Zahid pun tak salah Jadi siapa salah? Mahathir pun tak salah Jadi siapa yang salah? Takkan rakyat pula salah Lepas itu baru-baru ini Ada pula saya terbaca Seolah-olah Laksamana pula Yang bersalah Sebab Dia pula Yang membuat apa? Membuat keputusan mereka bentuk Aduh Semakin pening Sementara itu Ahmad Zaid dalam ucapannya Berkata BN perlu tangkas Menangkis Tombahan daripada pembangkang Terutamanya di media sosial Dengan isu-isu berbangkit Seperti isu kapal tempur LCS bagi mengelak Ia daripada membunuh BN Masalahnya Zahid Kamu yang mencipta ini Racun sendiri Kamu yang mencipta sendiri Racun yang menyebabkan Supaya ada isu Boleh Diserang Kepada BN Itu pun kalau Zahid ada Bersalah Saya yakin Tak ada lahat kan Zahid Dia tidak Dia tidak mengaku dan menafikan Jadi setakat ini Selagi dia tidak mengaku dan menafikan Dia tidak bersalah lah Jadi ada RCA yang sudah dimohon Supaya dibentuk Kalau yang dipertuan agung Perkenan Maka adalah RCA Jadi disanalah kita lihat Disanalah kita tengok Adakah Zahid bersalah Ataupun tidak Adakah Najib bersalah Atau tidak Mahadir bersalah Atau tidak Hishamuddin bersalah Atau tidak Kita tengok nantilah Dia yang juga adalah Presiden UMNO Berkata Jentera BN Tidak boleh menunggu Sehingga tempu berkempen Untuk menjawab isu Berkenaan Tugas media sosial Wanita BN Pemuda Putri dan media sosial Komunikasi BN BN Koms Adalah jawab dengan Segera isu-isu yang dibangkitkan Jangan tunggu Kita kena Menjangkakan lebih dahulu Menjangkakan lebih dahulu Oh ada lagikah Ada lagikah Dalam pada itu Ahmad Zahid berkata Kepimpinan parti Bersedia untuk membawa Resolusi di bentang Pengurusi perintah BN Dr. Noraini Ahmad Di konvensyen hari ini Sebagai manifest BN Untuk PRU 15 Resolusi tersebut Antaranya merangkumi Penubuhan Bank Wanita Dan Universiti Med Wanita Kelonggaran bekerja Dari rumah Untuk ibu Yang punya anak Berusia 2 tahun Dan pindaan Dalam perkaraan 14 Kurungan 1 Kurungan B Perlembagaan Persekutuan Berkaitan kewarganegaraan Anak Daripada ibu Warganegara Dan bapak warga asing Turut hadir Pada penutup Konvensyen BN Ialah Naib pengerusinya Merangkap Presiden MCA Iaitu Dr. Wee Ka Siong Dan Presiden MICS Viginaswaran Serta setiausagung BN Dr. Zamri Abdul Qadir Dengan nadi Suara Rakyat Mergemar di channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye